Pemirsa tentu Anda sudah tidak asing dengan nasi bungkus, nasi dengan lauk pauk khas Indonesia yang dibungkus dengan bungkusan nasi perwarna coklat. Tapi apa jadinya jika makanan ala negeri sakura dibungkus menggunakan kertas nasi per alas gandaun pisang? Berikut liputannya. Halo pemirsa keblinger, hari ini saya akan mengajak Anda untuk makan nasi ala Jepang. Tentunya dengan campuran kuah kari dan juga sate ala Jepang. Tapi nasi Jepang kali ini cuma dari harga 15 ribuan saja alias murah meriah. Anda penasaran? Saya pun penasaran. Yuk ikutin saya terus ya. Ini dia kedai nasi ala Jepang yang tidak hanya enak tapi juga murah meriah. Dinamakan nasi Jepang karena nasi dicampur dengan kuah kari Jepang, nori serta daging dan bumbu yakiniku khas Jepang. Berbeda dengan nasi ala Jepang pada umumnya, kedai Gohanku justru mempopulerkan nasi ala Jepang yang disajikan dengan bungkusan nasi perwarna coklat. Setiap bungkusnya nasi Jepang di sini dijual mulai dari 15 ribu rupiah. Nah, pemirsa ternyata memang benar-benar packagingnya ini seperti nasi bungkus. Tapi, nah ini kita dapat enam menu favorit. Ada nasi sapi yakiniku, nasi ayam original, nasi sapi lada hitam, ini nasi ayam kari, nasi omega, dan yang terakhir ada nasi ayam keju. Nah, ini aku buka dulu ya, pemirsa. Nah, pemirsa keblinger ini dia nih juaranya. Jadi, nasi omega ini dibanderol cuma harga 15 ribu, tapi di dalamnya lengkap. Ada telur, sosis, dan juga nasi tentunya yang... Ini nasi kulen banget, pemirsa keblinger. Kita coba ya. Nah, pemirsa yang gak kalah juaranya ini ada nasi ayam saus kari. Yang dari tadi wangi kari-nya nih udah menggoda selera saya nih. Isinya masih sama, ini ada telur, potongan ayam yang gede-gede, dan juga ada sate kulit. Pastinya ada kuah kari yang dari tadi, ini emang baunya aja udah gurih nih, pemirsa. Ini kan konsepnya Jepang. Jadi, orang-orang kan taunya kan makanan ini makanan berkonsep Jepang, tapi gak juga. Karena di dalamnya itu kita balur pakai daun pisang, kita juga kasih ayam, telur, nori sebagai ciri khas Jepang. Dan ada daun bawangnya juga, dan kita tambahin sambal. Sebagai semua orang di Indonesia tuh rata-rata emang suka sambal gitu. Apa, sebagai pelengkap gitu. Kayak gitu. Sebagai cita rasa lokal banget gitu. Nah, pemirsa keblinger, Gohanko ini cocok loh untuk dijadikan salah satu wisata kuliner bagi Anda, khususnya pecinta makanan Jepang. Karena memang selain memiliki cita rasa yang unik dan harga yang murah meriah, ini juga menggabungkan konsep antara makanan Jepang dengan kearifan lokal. Dari Tangerang Selatan, Yola Duyanti bersama Jurokamera Anugra Surya dan juga Aliansa. Kita makan sampai keblinger berikutnya.